Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Surabaya menjamin stok plasma konvalesan aman. Hingga kami siang, stok plasma konvalesan di PMI Surabaya tercatat mencapai 1.300 kantong. Palang Merah Indonesia Unit Surabaya Jawa Timur siaga gelombang ketiga COVID-19. Meski aktivitas donor plasma konvalesan dihentikan, PMI Surabaya tetap menyiapkan stok plasma konvalesan. Kami siang, stok terhitung 1.300 kantong. PMI Surabaya memastikan, saat dibutuhkan plasma dalam jumlah besar, pihaknya sudah menyiapkan kantong dengan jumlah yang memadai. Sementara itu, demi efisiensi waktu dan biaya, PMI mengutamakan donor laki-laki. Dan untuk saat ini, kita bekerjasama dengan berbagai pihak untuk ketersediaan kantong tersebut. Dan kita ada, walaupun tidak banyak, tapi kita menemukan bahwa kita masih memiliki stok plasma. Dan semoga itu masih aman lah untuk menghadapi gelombang ketiga. Jadi kami lebih menganjurkan untuk donor itu ditamakan laki-laki. Karena untuk wanita yang sudah pernah hamil atau sudah pernah mahirkan, pemeriksaan HLA di laboratorium itu butuh waktu yang cukup lumayan lama. Dan mungkin juga dengan biaya yang tidak sedikit. Di sisi lain, untuk pemenuhan kebutuhan darah secara umum, PMI memerlukan stok darah 9.000 kantong setiap bulan. Untuk itu, sejumlah sukarelawan tetap aktif menjadi donor darah. Pada saat ini, kondisi memang melandai dan teman-teman penyintas sebarang untuk sementara donor plasma di PMI dihentikan. Untuk itu, kami bekerjasama dengan Ikatan Aluminium Masak di Lapangan Gapura, Saya menyarankan teman-teman menjorong, mengedukasi, mengajak mereka untuk bisa donor darah biasa. Informasi tentang ketersediaan plasma konvalesan di unit donor darah PMI Surabaya bisa didapat melalui media sosial PMI Surabaya dan melalui sambungan telepon 031-5313-289. Terima kasih telah menonton!